Hai co-friends, pada soal ini kita diminta untuk menentukan nilai maksimum dari fungsi kuadrat yaitu Y sama dengan minus X kuadrat ditambah 6X dikurangi dengan 1. Oleh karena itu kita harus tahu bahwa jika kita punya fungsi kuadrat dengan bentuk Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah dengan C di mana nilai A nya kurang dari 0 maka bisa disimulkan bahwa nilai maksimumnya adalah minus dari B kuadrat dikurangi dengan 4 dikalikan dengan A dikalikan dengan C dibagi dengan 4 dikalikan dengan A sehingga karena disini kita punya fungsi kuadrat yaitu Y sama dengan minus dari X kuadrat ditambah dengan 6X dikurangi dengan 1 maka kita bisa tentukan nilai dari A nya yaitu minus 1 lalu nilai dari B nya yaitu 6 dan nilai dari C nya yaitu minus 1 lalu karena disini nilai A nya yaitu minus 1 kurang dari 0 maka kita akan bisa dapatkan nilai maksimumnya yaitu minus dari B kuadrat dikurangi dengan 4 dikali A dikali C dibagi dengan 4 dikalikan dengan A sehingga kita bisa dapatkan nilai maksimum dari fungsi kuadrat yang kita punya yaitu minus dari B kuadrat atau 6 dikuadratkan dikurangi dengan 4 dikalikan dengan A yaitu minus 1 dikalikan dengan C yaitu minus 1 lalu akan kita bagi dengan 4 dikali A yaitu minus 1 atau jika kita sederhanakan maka akan sama dengan minus dari 6 kuadrat atau 36 dikurangi dengan 4 dikalikan dengan minus 1 dikali minus 1 atau akan menjadi 1 lalu kita bagi dengan 4 dikalikan dengan minus 1 atau akan menjadi minus dari 4 Lalu kita bisa mencoret minus di sini dengan minus yang ada di sini. Sehingga hasilnya akan menjadi 36 dikurangi dengan 4 dibagi dengan 4 atau sama dengan 32 dibagi dengan 4 atau akan sama dengan 8. Jadi kita bisa simulkan bahwa nilai maksimum dari fungsi kuadar tersebut adalah 8. Atau pilihan jawaban yang paling benar adalah pilihan jawaban B. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.